Halo sahabat-sahabat Bioner, gimana kabar hari ini? Masih semangatkah? Kalimat awal pandema selalu begitu. Karena saya mengharapkan teman-teman Bioner itu tetap bersemangat. Kita ini ternyata begitu perlu, ada orang-orang di sekitar kita yang selalu mensupport kita. Karena orang lebih mudah mempengaruhi orang lain dengan hal-hal negatif daripada hal-hal yang positif. Teman-teman bisa rasakan, hal-hal yang negatif itu sangat mudah untuk tertular. Ada satu perkumpulan misalnya, ada dua orang lagi ngegosip. Seseorang, lalu saudara datang juga, otomatis cepat untuk ngikut. Masa? Penasaran kan cari tahu? Oh gitu ya? Masa? Oh, oh pantas. Akhirnya mulai semakin pandas ya. Namanya gosip, semakin digosok, semakin sip. Akhirnya kemana-mana, dan itu bisa muncul masalah baru. Ya, orang yang digosipin. Saya akan melihat komentar rekan-rekan semuanya di video saya yang terakhir ya. Bagaimana saya membahas tadi, pioner Jepang pergi ke Korea. Korea artinya negara-negara mereka, negara-negara yang luar biasa, punya pengaruh di Asia. Termasuk Cina. Oh iya, ya katanya, kakibu saya dari Mongolia kan. Yang tadi saya lupa di video terakhir ya, teman-teman. Nah, jadi komentar rekan-rekan saya sebelum beristirahat malam hari ini, ada dari Badru Soleh. Oke, maju terus, pantang mundur, semuanya akan makmur ya. Oke. Nikolas terus berupaya melakukan yang terbaik, yang kita nggak ngerti sama sekali. Apalagi para penyanyi, lebih parah. Mbak Mariam Boy, wow, senang. Punya hati betirnya, sudah hampir. Mbak Dian, Bang Dian Tony, mantap. Bang, lanjutkan semangat dan optimis. Mbak Mulyadi, Alhamdulillah. Kalau tidak ada titik terang. Tetap sabar dan semangat klik betir ya. Dari Bang Puji Wanto. Yes, open man-nya 28 Juni, pasti penyanyi lewat. Dari Mbak Yana Zri, selalu hadir di setiap info, Bang Dima. Terima kasih Mbak Yana, sudah bergabung. Gaming, kalau bisa sambil mereka melayar dong, Bang. Biar penjelasannya mudah dipahami. Ya, saya ini tipe-tipe pembau berita lah ya. Motivator. Supaya teman-teman bisa dengarkan. Karena kebanyakan yang keluar dari otak saya itu adalah kata-kata motivasi. Kalau ada informasi berita resmi, ya tambah jadi. Informasi resmi, tambah motivasi, jadi itu barang. Ya kan, tidur, teman-teman pilih dari tidur ketau-ketau sendiri. Ya kan, dengan punya warapan. Yang tadinya malas, tidak ada gairah. Ya, setelah dengar motivasi dari Bang Dima, tidurnya senyum-senyum sendiri. Ya kan, OS, saya akan jadi orang raya-raaya. Ya gitu ya, gratis maybe. Ya kan, lagian kan kita mainin. Jadi bukan benar-benar berhayal. Berhayal dengan punya visi itu berbeda. Berhayal itu tidak ada aksi yang dibuat. Ya, berhayal. Kalau kita sudah tahu bahwa penghasilan kita sebagai seorang employee, ya, sekian, maka 10 tahun sudah bisa dihitung berapa penghasilannya. Bahkan seumur hidupmu sekarang Anda sudah bisa menghitung. Pensiun di umur berapa, berapa cuan yang kau bisa tampung. Ya kan, hari ini pun bisa dengan mudah saya hitungkan. Anggaplah 5 juta ya, kita hitung. Kita hitung-hitung dulu lah, teman-teman. Ini orang employee. Orang employee itu orang pekerja. 5 juta kali 12, berarti 60 juta kan. 1 tahun 60 juta. Kita kurangin 60 juta kali. Anggaplah rekan-rekan kerja selama 20 tahun. 30 tahun lah ya. Ya, 1,8 M, 30 tahun. Berhasil dikumpulkan. Itu kalau dikumpulkan doang. Tidak makan, tidak minum. Tidak ngapa-ngapain. Ya kan? Ini 5 juta tadi ya. Tapi kalau misalnya kita pakai 3 juta berarti sisa. Kita bisa simpan 2 juta lah. Tidak apa-apa ya, 2 juta ya. Kali 12, 24 juta Kali 30 tahun. Berarti 720 juta. Kita bisa punya tabungan ya. Kalau bisa disiplin, 720 juta selama 30 tahun dengan simpanan 2 juta per bulan. Nah, ya masih bisalah beli Fortuner menyimpan 30 tahun. Ya, 1 Fortuner. Selesai. Jangan mimpi mau tambah lagi. Fortuner, ya lu harus kerja 30 tahun lagi. Berarti umurmu sudah berapa? Umur 30 tahun kerja 20 23, 24, 50 Ya, 50 tahun. Kita kumpul 720 juta. Kerja lagi 80 tahun. 1,4 M. 60 tahun bekerja dapat 1,4 M. Menabung 2 juta. Ya kan? Nah, kalau kita masuk di era digital kita nggak pernah tahu. Nah, itulah yang saya bilang bahwa kita ini tidak bermimpi dan tidak menghayal. Ya kan? Harga konsensus harga kesepakatan dunia 1,7 M. Berarti hanya 1 coin pay. Artinya apa? Nah, siap-siap. Itu kalau dari segi hitung-hitungan. Bang Dema tuh suka hitung-hitung. Walaupun matematika saya drop tapi ada kalkulator. Ya kan? Ngapain capek-capek pakai otak? Ada kalkulator. Otak tinggal digunakan aja di kalkulator. Tapi kalau orang yang sudah pintar dari dulu ya nggak usah pakai kalkulator. Apa perbedaannya? Kalau yang pakai kalkulator itu selalu harus ada HP. Kalau yang tidak ya pakai otak. Tapi mau pakai otak dan mau pakai HP pasti selalu pegang HP. manusia sekarang tidak mungkin tidak pegang HP. Selalu ada HP-nya. Bahkan ada yang 2, 3 ya. Seperti Bang Dema, 2 lah. Seorang content creator. Nimal 2. Ya. Ya itu, teman-teman. Jadi, ini motivasi daripada seorang motivator kelas dunia. Bagi rekan-rekan video dari Raja lah. Kalau ada yang lihat atau kebetulan teman saya yang lihat ya nggak usah ketawa. Ya, harusnya Anda menangis. Kenapa? Renungi dirimu. Ya. Kenapa lo nggak menambang di Paycoin. Oke ya, teman-teman. Salam sukses. Tetap semangat. Selamat beristirahat. Ini video terakhir saya hari ini. Besok kita ketemu lagi dengan semangat yang baru. Ya. Semangat yang baru. Salam.